Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Hikmat Pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan dan mendengarkan Sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Betty. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui program Hikmat Pagi. Tuhan biarlah kami boleh mendengarkan dan menjalankan firman-Mu sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan boleh berdasarkan atas firman dan kebenaran daripadamu. Terima kasih ya Bapak pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah melepas kesombongan yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sebuah ilustrasi demikian. Pada suatu hari ada seorang tua berbadan bungkuk dan seorang muda berbadan tegak saling bertemu. Si pemuda mengolok orang tua itu katanya, Mengapa Anda tidak berjalan tegak seperti aku? Orang tua itu lalu menatapnya dengan belas kasihan dan berkata, Hei anak muda, pernahkah engkau melihat ladang padi dan memperhatikan bulir-bulir mana yang merunduk dan mana yang tegak lurus? Jika mengamati ketika musim panen hampir tiba, engkau akan melihat bahwa bulir-bulir yang kosong berdiri tegak dan tinggi, tetapi bulir-bulir yang membuat panen berhasil adalah bulir-bulir yang berisi dan merunduk. Si pemuda itu mendengar semua yang dikatakan oleh orang tua itu dan ia pergi sambil menundukkan kepalanya. Ia merasa malu dan termenung berkali-kali atas apa yang dikatakan orang tua itu kepadanya. Ibu bapak yang terkasih kerap kali memang ada orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan dengan sengaja memamerkan segala kelebihannya dengan menunjukkan keburukan orang lain. Sayangnya hal tersebut bukanlah sikap dan sifat yang terpuji, apalagi jika pelakunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja ini adalah sebuah gaya hidup yang bertentangan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka agar mereka hidup sehati, sepikir, di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ia mengingatkan bahwa di dalam Kristus seharusnyalah ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Di dalam persekutuan dan di dalam diri murid-murid Kristus, seharusnyalah tidak ada kecongkakan serta tidak ada merendahkan orang lain. Rasul Paulus dengan jelas menekankan agar mereka tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan hidup rendah hati dengan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tidak memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Bahkan Rasul Paulus memberikan keteladanan Tuhan Yesus yang rendah hati sebagai contoh. Mereka diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana Kristus sudah teladankan. Murid-murid Kristus yang sejati sudah saatnya dan seharusnya melepaskan kesombongan serta hidup di dalam kerendahan hati. Sebab kerendahan hati dapat membawa kedamaian dan juga kehidupan yang baik. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi jangan biarkan kami hidup di dalam kesombongan, menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, dan kami menganggap remeh atau merendahkan orang-orang di sekitar kami. Dan ajar kami untuk memiliki kerendahan hati sebagaimana yang telah diteladankan Tuhan Yesus Kristus secara khusus di dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih firmanmu telah mengingatkan kami bagaimana hidup yang seharusnya kami jalani sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan seluruh rangkaian aktivitas kami. Kami percaya Tuhan berkena memimpin dan menyertai, dan ketika Tuhan memimpin dan menyertai, segala sesuatu dapat kami jalani dengan baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.